Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat, kita jumpa kembali di channel Heiji Channel yang selalu belajar berbagi video tutorial untuk Anda Kali ini saya akan belajar berbagi video tutorial tentang Cara membuat kopsurat dengan mudah dan otomatis Contoh kopsurat otomatisnya seperti ini Bagaimana caranya? Langsung saja kita mulai Langkah pertama, kita klik menu insert Kemudian kita klik tabel Kemudian kita buat tabel 3 kolom Kenapa saya menggunakan tabel 3 kolom? Karena saya akan membuat kopsurat menggunakan 2 logo Jika saya membuat kopsurat menggunakan 1 logo Saya akan membuat tabel 2 kolom Untuk membuat tabel di samping cara ini Bisa menggunakan cara lain Caranya Pembatas garis menggunakan tanda plus Kemudian untuk area Menggunakan tanda min Jadi disini pembatas garisnya ini 1, 2, 3, 4 Area kolomnya ada 1, 2, 3, 3 kolom Kemudian kita enter Tabelnya seperti ini Langkah berikutnya kita masukkan textnya Langkah berikutnya Ini kita buat huruf kapital Menggunakan tombol save F3 Kemudian kita berikan alamat sekolah Kemudian text ini kita bentuk menjadi center SMP Negeri 1 Berarti ini kita perbesar ukuran textnya Kemudian kita buat tebal Kemudian text ini Paragrafnya kita buat 1 Sehingga jadi seperti ini Langkah berikutnya kita masukkan logo yang sebelah kiri Klik insert Kemudian picture Untuk yang sebelah kiri saya masukkan logo kabupaten Kemudian yang sebelah kanan Kita masukkan logo sekolah Setelah itu kemudian Kita block Kemudian kita klik kanan Kemudian kita pilih border and setting Kemudian kita pilih pada border Menu border Kemudian kita pilih non Kemudian kita Ambil garis Tebal Kemudian kita pilih lagi non Kemudian pada bawah ini kita Pilih tebal tadi ya Kita oke Dan sekarang Kop suratnya sudah jadi Langkah berikutnya Bagaimana cara membuat Kop surat otomatis Ya caranya Ini kita Block Kemudian kita masuk ke File Option Kemudian Proofing Kemudian Auto correct option Bisa juga menggunakan Cara Tombol Cepat Yaitu Menggunakan A T A Kemudian langkah berikutnya Disini kita Masukkan Misalnya Kodenya adalah Berarti Kemudian kita Add Kemudian kita Oke Kemudian kita Praktikan Kita tuliskan Berarti Apakah nanti Otomatis muncul logo itu Ya ternyata Otomatis muncul logo itu Kita coba lagi Ya mudah ya Membuat logo otomatis Misalnya ini saya tutup Kita buka lagi Kita praktekan Logonya Ya ternyata Masih bisa ya Masih muncul Beginilah Cara membuat Kop surat Dengan mudah Dan otomatis Jika ada Kesalahan Saya mohon maaf Terima kasih Sudah menonton Video kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax